Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Desyana Andini Di video kali ini, aku mau sharing Aktivitas aku, yaitu beberes Area dapur Khususnya rak piring Stainless aku Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih Buat yang udah klik video ini Aku berharap semoga kalian Dalam keadaan sehat Selalu bahagia dan diberikan Kelancaran rezeki oleh Allah Amin amin Buat yang baru pertama kali menemukan Channel aku, mohon bantuannya Untuk channel aku supaya lebih berkembang Dengan cara klik tombol subscribe Dan nyalahin juga Tombol loncengnya Biar kalau aku upload video baru Kalian dapat notifikasinya Terima kasih Oke, sebelumnya ini aku Ngelap-lapin dulu Meja dapurnya Ini aku pakai Mr. Muscle ya Aku tuh kalau beres-beres kayak gini Lebih sukanya ngelapnya itu pakai tisu ya Makanya kalau sama tisu itu boros banget Kalau pakai tisu kan ya praktis ya Kalau kotor ya tinggal buang Sebenarnya sih elapan tuh banyak ya Tapi lebih seringnya itu pakai tisu Tapi sebelumnya ini aku elapnya pakai tisu dulu Abis ini aku mau lap pakai kain basah gitu ya Tadi sih sebenarnya aku mau Ala-ala silent vlog gitu Cuma karena aku lama banget ya Ngetik doang Yaudah jadinya aku Dabbing lagi Karena kan lebih enak dubbing ya Kalau dubbing itu kan Kita langsung ngomong gitu Nggak capek-capek ngetik Nah untuk bagian bawahnya ini Aku juga pakaiin wallpaper 3D batak pom ya Jadi itu dari sisa wallpaper yang aku pasang di belakang kompor Ini rak piringnya udah aku cuci Jadi karena penirisnya itu kotor banget Hari ini juga nggak ada kerjaan Jadinya aku ini beres rak piring ya Karena ternyata tuh rak piring ini berkarat juga ya Cuma nggak terlalu karah sih karatnya Dan kalau temen-temen perhatiin itu Ternyata kamera aku tuh kayak ada pancaran gitu ya Aku juga nggak tau ini kenapa Aku nggak mau Mudah-mudahan temen-temen tetap enjoy ya nontonnya Oh iya temen-temen Lagipada ngapain nih Aktifitasnya hari ini Aktifitasnya padat enggak Bisa tulis ya di kolom komentar Ini juga aku sekalian beberes Sepatula-sepatula aku Untuk bikin kue dan pisau-pisau juga Karena tuh udah nggak kebagian tempatnya ya Makanya kemarin aku tuh pas Jalan-jalan di Mr. DIY itu Aku sekalian cari tempat Untuk naro sepatula dan pisau-pisau aku Nah ini aku pasang ya penirisnya Jadi aku bingung ya ini Posisinya itu kayak kemana Kayak gimana Ini aku puter lagi Aku puter lagi kayak gini Bener apa nggak aku bingung Tapi mau gimana tetap sama ya Mungkin seperti ini nih Aku lupa tadi pasangnya kayak gimana Lanjut ini aku mau masuk-masukin Sepatula-sepatulanya Kedalam keranjang Yang aku beli di Mr. DIY Ini sepatulanya juga Aku beli di Mr. DIY ya Harganya murah banget Cuma Rp 5.000 Dapet 2 pisis Jadi sekarang tuh Aku lagi seneng banget Ngumpulin barang-barang warna biru Nah itu juga ada centong nasi Ini whisker yang aku taruh sini Jadi untuk di keranjang yang aku beli di Mr. DIY ini Aku khususkan untuk naruh Sepatula kue Whisker Kocokan mixer Aduh Aku tuh kalau dubbing Belibat mulu ya ngomongnya Makanya pengen gitu Sekali-sekali silent vlog aja Tapi Keburu capek ya ngetiknya Nah untuk pisau-pisau Aku taruh di Tempat sendok Dari rak piringnya ya Nah ini jadinya Nggak kepake Tempat sendok ini Nggak kepake Jadi aku pisahin Ini centongnya Karena kan aku suka Warna biru Sedangkan ini Tempat sendoknya Warna hijau Jadi dia Nggak kepake lagi ya Tapi bukan berarti aku buang Ini tetap aku simpen Nah ini dia Sisa sepatula ya Yang aku punya Maksudnya bukan sisa Sebagian sepatula yang aku punya Juga Ini juga Aku khususkan sekarang Buat bikin kue ya Biasanya kan Buat Kalau nyerok-nyerok Bikin sambal gitu ya Tapi enggak Aku Kalau nyambel Atau ngulek bumbu gitu Aku pake Nyeroknya itu Aku pake sendok aja sekarang Nggak pake Sepatula yang itu lagi Oke lanjut Ini aku mau Rapi-rapiin piringnya Ke rak piring Stainless aku Jadi ini aku Beli rak piringnya Itu di Lazada Kalau nggak salah itu Harganya Rp70.000an deh Kalau nggak salah ya Soalnya aku Kan nggak ada aplikasi Lazada Jadi aku nitip aja Sama adik aku ya Untuk beli rak piring ini Aku juga udah pernah Unboxing dan review Rak piring ini Di video aku sebelumnya Yang belum nonton Bisa nonton ya Selain ini Linknya ada di layar Atau nanti aku Taruh di description box Jadi rak piring ini tuh Agak ringki gitu ya Goyang-goyang gitu Makanya ini aku Nggak terlalu banyak Naruh piringnya disini Karena aku juga Punya piringnya itu Nggak banyak ya Cuma segini aja Pas banget Sesuai dengan Rak piringnya Jadi Kalau teman-teman Mau tau Piring-piring aku ini Hasil dari Beli deterjen Jadi dulu aku tuh Suka beli deterjen Bubuk Yang kemasan itu Yang selalu dapat Adiah piring ya Kalau sekarang tuh Udah jarang banget Beli Deterjen bubuk Yang kemasan Lebih seringnya itu Kan yang saset ya Lebih hemat Kemarin juga pas Belanja bulanan Di naga itu Aku beli Soklin yang dapat Gratis piring Cuma aku lupa Tukerin setruknya Ke customer servisnya Jadinya piringnya Nggak dapet Sambil Nemenin aku Beres piring Aku mau ucapin Terima kasih Buat teman-teman Yang udah selalu support aku Yang udah selalu setia Nonton video aku Memberikan like dan komentarnya Di setiap video aku Dan aku juga mau ucapin Selamat datang Dan salam kenal Buat teman-teman Yang baru pertama kali Berkunjung ke channel aku Perkenalkan Nama aku Desyana Andini Aku adalah seorang Ibu rumah tangga Dengan dua orang anak Ini adalah vlog Kegiatan aku Sebagai ibu rumah tangga Mudah-mudahan Teman-teman Selalu suka ya Sama video aku ini Dan buat yang belum subscribe Boleh dong Disubscribe dulu Supaya aku tambah semangat Nih bikin video selanjutnya Bantu channel aku yuk Supaya lebih berkembang juga Dan jangan lupa Di follow juga Instagram aku Namanya ada di layar Terima kasih Nah ini aku udah selesai Beresin sepatula Dan kawan-kawannya ya Alhamdulillah Ada penghuni baru lagi Di dapur aku Yang pastinya Warna biru Dan untuk minyaknya ini Aku gak ada wadah Khusus minyak ya Jadi Emang ini aku Karena aku kan Dapet Minyak itu ya Dari bantuan Sembako gitu Dari pemerintah Jadi Ini minyaknya Enggak kemasan ya Dapet Dari pemerintah itu Botolan gini Jadi Enggak perlu Aku taruh lagi Di Wadah khusus minyak Sebenarnya sih Aku pengen banget ya Beli Botol-botol minyak gitu Cuma Belum nemuin Botol yang Pas aja gitu Nah itu juga Kecapnya ya Aku belum punya Wadah untuk Naruh kecap Jadi sebenarnya Udah punya Tapi Karena tempatnya itu Ada bocor gitu ya Bolong gitu Jadinya Sekarang Kecapnya Biarin Aku taruh Di kemasannya aja Oh iya Aku mau minta Saran nih Dan kritik Dari teman-teman Bisa tulis ya Di kolom komentar Karena Sejujurnya Aku juga pengen Channel aku tuh Lebih berkembang Ada kemajuan Gitu ya Seperti teman-teman Yang udah Dimonetisasi Boleh juga dong Kasih saran Next aku Mau bikin Konten apa lagi Karena Sejujurnya juga Aku Lagi kehabisan Ide nih Kehabisan video juga Mau bikin Video apa lagi Oke Setelah selesai Urusan piring Dan teman-temannya Aku mau lanjut Masukin Ini ya Seres Dan teh Ini yang Aku beli Pas belanja Bulanan kemarin ya Jadi belum sempet Isiin Karena kan Message-nya juga Belum abis ya Dan ini Udah Sisa sedikit Jadinya Ini mau Aku isiin dulu Ini Seres Yang dark Coklat Itu enak Banget ya Coklatnya Itu lebih Beras Aku mau Ucapin Terima kasih Buat Teman-teman Yang masih stay Nonton video Aku Sampai Di menit 10 42 Ini Terima kasih ya Supportnya Buat aku Tadi Tadi tuh Sebenernya Aku mau gabungin Video Beberes kamar Juga ya Tapi Kalau digabungin Itu Durasinya itu Panjang banget Bisa sampai Setengah jam Itu kalau Tanpa Diedit ya Makanya Ini aku Untuk yang ini Untuk video kali ini Aku Pendekin aja Durasinya Jadi Nggak terlalu Panjang banget ya Nah itu Wadah Untuk Tehnya Itu Udah Juga Udah Lepas Udah Copot Ini Juga Minta Diganti Ini Wadah Teh Tapi Ini Masih Bisa Dipakai Jadi Pakai Dulu Yang Ada Oke Ini Udah Mau Di Akhir Video Aku Mau Ucapin Terima Kasih Sekali Lagi Buat Teman-teman Yang Udah Nonton Video Aku Dari Awal Sampai Akhir Sekian Dulu Video Aku Untuk Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Salah Support Aku Dengan Like Comment Dan Subscribe Supaya Aku Tambah Semangat Bikin Video Selanjutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah